Ya, selamat sore, Bapak dan Ibu, Saudara-saudara sekalian, para warga dan pelayan HKBP, juga para mitra, sahabat-sahabat HKBP di dalam dan luar negeri. Sore hari ini saya dikunjungi oleh Panitia Pesta Jubilium Sending 125 tahun HKBP, yang baru saja selesai, kita rayakan pada tanggal 30 Juni 2024 ini. Panitia datang untuk membawa sukacita, kabar sukacita kepada kita semua, yang kita sudah lihat banyak hasilnya, dengan naiknya sekarang semangat, Kabarkan Sending di seluruh HKBP, terbentuknya kelompok-kelompok pendoa Sending yang jumlahnya per 3 hari lalu, 2.002 orang di 10 distrik, dan juga kantor Biro Sending kita yang sudah direnovasi, dan saya melihat kawan-kawan kita di Afrika juga sangat bersyukur dengan kita perhatikannya kebutuhan memberitakan Injil Yesus Kristus di sana oleh 12 misionaris kita. Jadi saya ingin memberitahukan mereka datang, mewakili Panitia yang terdiri dari 58 orang di seluruh tempat, tapi kebanyakan di kota Jakarta, khususnya di HKBP Menteng, Jalan Jambu. Sekarang hadir di sini, Ketua Umumnya, Bapak Pendeta Daniel Tarulia Asyarahab, Master of Theology, yang juga adalah Kepala Departemen Marturia KBP. Juga hadir di sebelah kiri saya, Pendeta Dr. Benny Sinaga, Ketua STB, yang ada di Lagubuti, tapi di Panitia ini dia berpunyai sebagai bendahara. Dan di sebelah kiri kita, Pendeta Dr. John Kristonai Baho, yang adalah Ketua Balikbang HKBP, tapi di Panitia ini dia adalah Wakil Ketua, serta Pendeta Fortunet, Siagian, Kepala Biro TIK HKBP, yang adalah Ketua Seksi untuk Publikasi Komunikasi. Jadi, mereka akan melaporkan ini untuk transparansi bagi kita semua, karena kita sudah budayakan di HKBP, semuanya harus transparan, supaya ada pertanggung jawaban. Kita dengarkan nanti bagaimana laporan yang disampaikan oleh Panitia melalui Ketua Umum, Pendeta Haram. Silakan Pak Kadet. Opie Porus, dan semua pimpinan, dan semua warga dan pelayanan HKBP, kami, Panitia Nasional Jubilium 125 Tahun Sending HKBP, datang melapor kepada Opie Porus, menyampaikan bahwa kegiatan Jubilium Sending telah berlangsung dengan baik, dengan dukungan, doa, dan partisipasi dari semua pelayan dan warga HKBP. Pada hari ini, kami hendak menyerahkan secara simbolis dukungan dari Panitia Nasional Jubilium Zending HKBP. Pertama, dukungan untuk misi ke Afrika, sebesar Rp303 juta yang sudah dikeluarkan oleh Panitia Jubilium, dan selanjutnya Rp600 juta yang akan diserahkan kepada BPSK. Laporan lain lebih lengkap, lebih detail akan kami serahkan kepada Opie Porus dan semua pimpinan, segera menyusul secara tertulis. Tapi hari ini, Opie Porus, izinkanlah kami menyerahkan secara simbolis, ini bukan hasil kerja Panitia, ini adalah dukungan dari seluruh HKBP, termasuk kawan-kawan tim penggalangan dana di HKBP Menteng, yang diketuai Ibu Lohulisi Hombing, dan langsung disupervisi oleh Pendeta Roida, Situ Morang. Dan juga dukungan dari para preses, dari huria, dari perorangan yang tidak bisa kami sebut, satu persatu. Ijinkan Opui, kami akan serahkan pada hari ini secara simbolik. Opung, disini kami serahkan dukungan Panitia Jubilium 125 tahun sending HKBP, Rp303 juta 55.244 misi ke Afrika yang sudah digunakan ke-12 misionaris kita. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur menyerahkan dukungan ini. Amin. Terima kasih. Jadi, ini merupakan bukti nyata dari keseriusan HKBP, untuk melakukan tugas misi, bukan hanya ke dalam, bukan hanya keluar di dalam negeri, tapi juga keluar di luar negeri. Biarlah semua yang mempersembahkannya diberkati oleh Tuhan, biarlah pekerjaan misi kita mulai tahun ini sampai ke dekade-dekade ke depan, diberkati Tuhan, supaya kita semua menyenangkan hatinya. Biarlah ini dipertima sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Mau lihat ya, Pak. Yang kedua, Ohpung. Di sini kami serahkan dukungan Panitia Jubileum 125 Tahun Zending HKBP, sebesar Rp600 juta ke rekening BPSK. Dan besok kita akan transfer. Mohon itu terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ini. Tadinya kami, para pimpinan, sempat khawatir bahwa Pesta Sending kita ini, Jubileum Sending ini, akan menguras tenaga uang dari BPSK. Apalagi kita akan membiayai para misionaris kita itu selama satu tahun lebih Rp3 miliar. Tapi pada hari ini saya sungguh disemangati, menjadi penuh syukur hati saya, karena ternyata lewat pekerjaan kita semua yang dipimpin oleh Ketua Umum Panitia Nasional, perayaan Sending 125 Tahun itu justru masuk Rp600 juta. Inilah bukti dari bahwa memang kita masih meneruskan warisan Sending waktu kita HKBP mendirikan Pardonganon Mission Batak. Bahwa kita dari kita sendiri memikul tugas itu. kita menunjukkan tanggung jawab kita sepenuh-penuhnya dan kita menunjukkan kemandirian kita. Terima kasih kepada Panitia semuanya. Kita boleh bertepuk tangan, memuji Tuhan, dan berterima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah berjuang tanpa pamri, tanpa honor untuk memperoleh sejumlah segini besar Rp600 juta. Biarlah ini juga menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan diberkatilah semua hidup, pekerjaan, karya, dan harta dari semua yang sudah memberikan sumbangsihnya, persembahannya kepada Tuhan. Hidup, Sending AKBP, kobarkan Sending, Sending Bersinar! Amen, mon.